Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat pagi anak-anak kelas 5C sekalian bagaimana kabarnya semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah SWT baik hari ini kita akan membahas atau mereview materi-materi PJOK yang sudah kita pelajari di semester 2 ini karena memang untuk materi pembelajaran kita sudah selesai di pekan-pekan sebelumnya jadi hari ini kita akan merefresh mengulang kembali untuk persiapan pekan depan kita akan melakukan yang namanya PAT atau penilaian akhir tahun PJOK baik namun sebelum kita mulai mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai baik kali ini kita hanya akan mereview mengulang kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari video-video pembelajaran yang sudah bapak berikan di classroom jadi hari ini kita akan membahas hanya inti-intinya saja mengulang kembali mengingat kembali agar nanti ketika PAT dalam mempersiapkan ulangan PAT kalian bisa mengingat-ingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari baik langsung saja pada bagian ini kita akan menemukan kembali tentang pola gerak dominan dimana memahami dan mempraktikan kombinasi pola gerak dominan yaitu bertumpu bergantung kesimbangan berpindah atau lokomotor tolakan putaran ayunan melayang dan bendarat membentuk keterampilan dasar juga beberapa gerakan-gerakan yang lain dimana kalau kita ingat di pekan-pekan awal kita di semester 2 bapak sudah memberikan video pembelajaran tentang kombinasi pola gerak dominan dimana disitu ada bertumpu beberapa gerakan bertumpu kalian bisa lihat lagi juga bergantung seperti pull up kesimbangan berjalan di atas papan misalkan berpindah tempat lokomotor tolakan lalu putaran melayang dan bendarat itu juga pernah bapak ajarkan lewat lempat kangkang dan semisalnya anak-anak bisa memperhatikan disini kita di bagian pertama ini kita mempelajari tentang pola gerak dominan nanti disini soal-soal akan keluar biasanya tentang bertumpu bergantung keseimbangan bergantung tempat lokomotor tolakan putaran melayang maupun bendarat kalian belajar lagi yang sudah bapak beri video secara sebelumnya di bagian kedua kita juga pernah membahas tentang senam irama tanpa musik dimana kita memahami dan mempraktikan penggunaan kombinasi gerak dasar langkah langkah dan ayunan dengan mengikuti irama atau ketekan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama atau bisa disebut dengan senam irama mana kita bisa menyebutkan menjelaskan juga mempraktikan beberapa gerakan-gerakan senam irama ya ini di dalamnya ada gerakan pemanasan ya di awal itu lalu gerakan inti lalu ada pendinginan dimana tiga gerakan ini adalah tiga gerakan inti atau tiga gerakan utama dalam senam irama pemanasan biasanya diawali dengan gerakan-gerakan yang tidak terlalu cepat tidak terlalu berat karena untuk meregangkan otot juga lalu di gerakan inti ini yang biasanya menjadi fokus utama bagi para pesenam atau kita semua dalam melakukan senam irama dimana di dalamnya ada gerakan-gerakan yang berat atau gerakan-gerakan yang cepat dan juga bersemangat lalu kemudian di gerakan pendingin biasanya lebih lambat juga mirip dengan pemanasan pendinginan ini berfungsi untuk menelaksasi otot-otot yang tadinya kencang yang tadinya tegang saat di gerakan inti nah tiga gerakan ini biasanya nanti akan keluar dalam soal anak-anak bisa pahami lagi makna arti tentang tiga gerakan ini juga ada beberapa gerakan kesalahan ya kesalahan gerakan pada senam irama kalau bisa cek lagi video sudah bapak berikan di beberapa pekan lalu tinggal dicari sesuai judul saja lanjut lalu yang ketiga kita suka mempelajari tentang salah satu gaya renang yaitu disini kita dulu mempelajari tentang renang gaya dada memahami salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu seperti contohnya renang gaya dada kita bisa menyebutkan menjelaskan juga melatih sikap tubuh dalam renang gaya dada dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu dengan tepat nah dalam renang gaya dada jika anak-anak melihat video yang sudah bapak taruh di pembelajaran pekan-pekan lalu kita membahas tentang sikap tubuh gerakan kaki gerakan tangan gerakan kombinasi tangan dan kaki baik pun nafas dimana sikap-sikap atau gaya-gaya dalam renang gaya dada ini bisa dipraktikan ketika kita berada di kolam renang kita berlatih di dalam air sikap tubuh bagaimana dalam gerakan renang gaya dada lalu gerakan kaki bagaimana dalam renang gaya dada gerakan tangan juga bagaimana dan kombinasi dari gerakan-gerakan itu juga memperhatikan tentang pola nafas dalam mengatur nafas ketika melakukan renang gaya dada nah hal-hal ini kalian bisa pelajari lagi bagaimana sikap tubuhnya bagaimana gerak kaki gerak tangan juga dan kombinasinya di video-video yang sudah bapak berikan tinggal di tonton di mana kita membahas tentang beberapa zat atau bahan-bahan yang berbahaya memahami bahaya merokok minuman keras narkotika zat-zat adiktif dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh nah disini ada beberapa pembelajaran yang kita bisa ambil dimana rokok itu berbahaya minuman keras itu berbahaya narkotika itu berbahaya zat-zat adiktif itu berbahaya nah biasanya hal-hal yang berbahaya itu pasti diharamkan oleh agama diharamkan oleh Allah seperti merokok haram minuman keras juga narkotika apalagi nah ini hal-hal ini bisa kalian pelajari di video-video yang mungkin pernah keadaan simak di beberapa waktu dekat ya kan ini materi terakhir yang pernah kita bahas bahaya merokok bagaimana yang bisa menimbulkan penyakit rokok itu apa aja minuman keras itu bagaimana hal-hal yang ditimbulkan dalam minuman keras itu bagaimana begitu pun narkotika maupun zat-zat adiktif kalian bisa menyimbulkan lagi mengulang kembali merefresh kembali dimana kita mempelajari berbicara di gerak dominan ada bertumbuh berganti berpindah tempat tolakan putaran melayan dan mendorak senam iramatan dan musik berarti gerakan pemanasan gerakan intip pendinginan dan beberapa kesalahan gerakan pada senam irama lalu juga ada renang salah satunya renang gaya dada memperhatikan sikap tubuh gerakan kaki gerakan tangan dan kombinasi dari gerakan tersebut juga bahaya-bahaya dari bahan-bahan yang berbahaya seperti rokok minuman keras narkotika jajat adiktif nah itu itu ya jadi dari pembelajaran kita di semester 2 ini menjadi pengingat kita untuk yang namanya mempersiapkan PAT nanti jangan sampai anak-anak mendapat nilai yang di bawah KKM kalau bisa dapat 100 semuanya karena PJOK terbilang mudah insyaallah begitu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini hari ini hanya mereview tidak ada materi karena materi sudah selesai disampaikan tidak ada tugas insyaallah jika ada pertanyaan untuk anak-anak kelas 5 mengenai PJOK bisa kalian tanyakan di kolom komentar youtube ataupun kolom komentar classroom kalian masing-masing baik itu aja kita tutup dengan doa keveratul majelis untuk anak-anak yang sudah menyimak dan menyempatkan waktu dalam menghadiri dan menyimak video pembelajaran review materi PJOK kelas 5 terima kasih sampai jumpa lagi lain waktu tetap semangat persiapan untuk PAT agar mendapat nilai terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh